Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak 32 besar, Friends Open 2024, di hari yang kedua. Friends Open 2024, HSBC BWF World Tour Super 750 Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan babak 32 besar, Friends Open 2024, hari Maret, tanggal 6 Maret tahun 2024. Di sektor tunggal putri, Akane Yamaguchi dari Jepang, menang 2 game langsung, 21-17 dan 21-12, atas tunggal putri China, Gao Fangjie. Skor 2-0, Akane Yamaguchi dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar. Kemudian, tunggal putri China Taipei, Wen Chi Hesu, menang 2 game langsung, 21-15 dan 21-12, atas Nguyen Thuy Lin dari Vietnam. Skor 2-0, Wen Chi Hesu dari China Taipei, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda putri, Rena Miyaura dan Ayako Sakuramoto dari Jepang, menang 2 game langsung, 21-10 dan 21-17, atas juara Jerman Open asal China, Li Yijing dan Lo Usumin. Skor 2-0, Rena Miyaura dan Ayako Sakuramoto dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor tunggal putri, Kidambi Serikan dari India, menang rubber game, 21-15, 20-22 dan 21-8, atas Chow Tien Chen dari China Taipei. Skor 2-1, Kidambi Serikan dari India, melangkah ke babak 16 besar. Selanjutnya, Pranui Hesu dari India, kalah 2 game langsung, 17-21 dan 17-21, oleh tunggal putra China, Lu Guangzhou. Skor 0-2, Lu Guangzhou dari China, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor tunggal putri, Carolina Marin dari Spanyol, kalah rubber game, 21-14, 16-21 dan 17-21, oleh tunggal putri Amerika Serikat, Bei Yuan Zhang. Skor 1-2, Bei Yuan Zhang dari Amerika Serikat, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda campuran, Tang Chunmen dan Sei Ying Suet dari Hong Kong, menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-18, atas Kyohei Yamashita dan Naru Shinoya dari Jepang. Skor 2-0, Tang Chunmen dan Sei Ying Suet dari Hong Kong, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor tunggal putra, Tunggal putra Perancis, Kristo Popov, kalah 2 game langsung, 14-21 dan 15-21, oleh Si Yu Qi dari China. Skor 0-2, Si Yu Qi dari China, melangkah ke babak 16 besar. Kemudian, ganda putra Indonesia, Mohamad Ahsan dan Hendra Setiawan, kalah rubber game, 21-19, 17-21 dan 18-21, oleh ganda putra Perancis, Lucas Corvy dan Ronan Labar. Skor 1-2, Lucas Corvy dan Ronan Labar dari Perancis, melangkah ke babak 16 besar. Skor 1-2, Lucas Corvy dan Ronan Labar dari Perancis, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor tunggal putri, Pusarlah Fesindu dari India, menang rubber game, 20-22, 22-20 dan 21-19, atas Michelle Lee dari Kanada. Skor 2-1, Pusarlah Fesindu dari India, melangkah ke babak 16 besar. Kemudian, ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal dan Lisa Ayu, kalah rubber game, 21-14, 15-21 dan 14-21, oleh ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Skor 1-2, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar. Berikut, update bagian Friends Open 2024. Bagian 32 besar, di sektor tunggal putra. Bagian 32 besar, di sektor tunggal putri. Bagian 32 besar, di sektor tunggal putri. Bagian 32 besar, di sektor ganda putri. Bagian 32 besar, di sektor ganda campuran. Demikian update seputar hasil pertandingan, babak 32 besar, Friends Open 2024, di hari yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.